Berfirmanlah Tuhan kepada Yusua, demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan. Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Jordan, di sebelah timur Jericho, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben. Dan Ramud di Gilead dari suku Gad dan Golan di Basan dari suku Manasih. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.